Halo Sobat Anime, di video kali ini Patu Alang Nime akan membahas tentang garis pertahanan terakhir dari makam besar Nazarick. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Membahas mengenai garis pertahanan terakhir, Nazarick, tentunya tidak akan terlepas dari lantai delapan. Lantai delapan ini dikabarkan tempatnya para monster yang luar biasa. Istilah ini bukanlah isapan jempol belaka. Ini dibuktikan saat masih di dunia game Iggdrasil. Guild Ainz on Goal pernah diserang oleh aliansi dari delapan guild, beserta player bayaran dan NPC tipe penyerang. Jumlah mereka jika ditotalkan berjumlah lebih dari 1.500 individu. Dengan jumlah penyerang sebanyak itu, tidak heran para floor guardian seperti Shaltir, Gargantua, Kokyutus, Aura Mare, dan Demiurts tidak sanggup menghadapi mereka sekaligus. Akan tetapi penyerangan dari 1.500 individu itu harus terhenti di lantai delapan Nazarick. Di dalam web novel kira-kira chapter 49, diinfokan aliansi yang menyerbu makam besar Nazarick saat mencapai lantai delapan masih berjumlah seribu orang lebih dalam penyerangannya. Akan tetapi setelah mereka berhadapan dengan penghuni Nazarick di lantai delapan, kelompok mereka musnah dalam sekejap. Bisa dibilang, itu berkat kerja keras dari floor guardian lantai delapan, yaitu Victim, dan guardian area di lantai delapan, yaitu Aureole Omega dan Rubedo yang menyandang gelar entitas terkuat di Nazarick. Terlepas dari Victim, Rubedo, dan Aureole Omega yang menjaga lantai delapan, penghuni dari lantai delapan itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Bahkan, saat Nazarick dipindahkan ke dunia baru, Ainz melarang dan tidak memperbolehkan siapapun memasuki lantai delapan tanpa seizinnya. Sebagai info, gerbang teleport yang biasanya menuju ke lantai delapan sudah Ainz segel. Sehingga, bila ingin berteleportasi melalui lantai tujuh, secara otomatis akan diteleport ke lantai sembilan. Faktanya, sang autor yaitu Kugane Maruyama mengatakan alasan level Pleiades memiliki level yang rendah itu dimaksudkan hanya untuk mengulur waktu. Agar para Supreme Beings bisa bersiap menghadapi penyusup yang mampu melewati lantai delapan Nazarick. Dikarenakan kekalahan dari aliansi delapan guild yang masuk dalam sejarah penyerangan terbesar di sejarah game Iggdrasil yang tidak mampu menerobos makam besar Nazarick, itu membuat guild Ainz on Gold dikenal di dunia game Iggdrasil. Dan mendapat julukan guild Iblis, yang masuk dalam urutan ke sembilan guild terkuat dalam jajaran game Iggdrasil. Tapi, dalam beberapa info yang Maruyama Sensei berikan, lantai delapan Nazarick bukan tidak mungkin dapat ditembus. Jika yang menyerang adalah seratus player yang masuk dalam seratus peringkat pemain terkuat di game Iggdrasil. Mereka bisa saja menembus pertahanan lantai delapan. Dan itu akan menjadi seratus persen kehancuran bagi Nazarick. Beralih ke sedikit info tentang para penghuni lantai delapan. Di lantai delapan menjadi tempat tinggal dari guardian area, bernama Aureole Omega. Dia bertugas menjaga area ceri blossom. Dan menjadi satu-satunya penghuni Nazarick dengan ras manusia abadi berlevel seratus. Aureole dibantu dua pelayan bersaudara, bernama Ukanomitama dan Otoshi. Dia bertugas menjaga aliran gerbang teleportasi di dalam Nazarick. Dan setelah Nazarick dipindahkan ke dunia baru, Aureole Omega menjaga senjata guild yang asli, yaitu Staff of Ains On Goal kepadanya. Di lantai delapan Nazarick juga menjadi tempat tinggal dari NPC dengan gelar entitas terkuat, yaitu Rubedo. Dan tentunya yang bertugas menjadi flower guardian di lantai delapan, yaitu Victim. Dia memiliki tempat tinggal di lantai delapan, bernama Sepirot, yang berarti pohon kehidupan. Dan sebagai info terakhir, Maruyama Sensei berkata, sekalipun Ains atau Momonga berniat menantang penghuni lantai delapan sendirian, seandainya dia menggunakan dan melengkapi dirinya dengan seluruh item peninggalan teman-temannya, itu hanya memberikan peluang kemenangan bagi Ains sebesar 30%. Yang intinya, lantai delapan Nazarick itu jauh lebih kuat dibanding Ains. Nah, sekian pembahasan singkat tentang garis pertahanan terakhir dari Nazarick. Bagi kalian yang ingin request, dapat komen di bagian komentar. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tidak subscribe, maka tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.